Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pemirsa sinetron ikatan cinta dimanapun kalian berada Salam sejahtera dan damai selalu bagi kita semua Disini saya akan merangkum alur cerita sinetron ikatan cinta di episode malam ini Sebelum saya melanjutkan ke alur ceritanya Bagi pemirsa yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa di subscribe dan ditekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian bisa selalu mengikuti alur ceritanya Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih Reina yang pada saat itu ikut Mama Rosa ke makamnya Roy dan Papa Hartawan Reina sempat terjatuh karena mengejar kupu-kupu Reina terjatuh tepat di depan makam yang tidak jauh dari Roy dan Papa Hartawan Dan sepertinya makam tersebut baru saja ada yang menziarahi Karena melihat karangan bunga yang masih segar Sehingga bunga tersebut menarik perhatian dari Reina Tetapi Andin yang datang tidak mengizinkan Reina mengambil bunga tersebut Padahal jika saja Reina mengambil bunga tersebut Maka ada kemungkinan Andin akan melihat nama yang ada di makam tersebut Dimana nama yang tertulis di atasnya adalah Sofia Paramita Adicipta Tentunya Andin tidak akan asing dengan nama tersebut Karena dirinya ingat betul jika nama tersebut adalah nama dari mamanya Ada kemungkinan jika memang benar makam tersebut Adalah makam dari mamanya Andin Dan orang yang selama ini merawatnya adalah Tama Yaitu adik dari mama Sofia yang juga pamannya Andin Tetapi yang menjadi pertanyaan kita adalah Mengapa si Tama ini merahasiakan hal ini dari Papa Surya? Padahal sudah kita ketahui jika Papa Surya sangat ingin menemukan makamnya Mama Sofia Di sini sepertinya Tama memang sengaja menyembunyikan hal ini dari Papa Surya Karena di satu sisi mungkin Mama Sofia tidak ingin merusak hubungan antara Papa Surya dengan Mama Sarah Oleh karena itu Mama Sofia meminta Tama untuk merahasiakan semua sampai sekarang Dan mungkin inilah yang dimaksud oleh Papa Hartawan Bahwa ada bukti-bukti yang berada di dekat Mama Rosa Mungkin maksudnya adalah makam mamanya Andin Atau bisa jadi itu adalah alat penyadap yang ada di Pondok Pelita Kemudian kita beralih ke Pondok Pelita Dimana saat ini Pondok Pelita sedang rawan Karena Iqbal yang menelpon anak buahnya Dirinya memerintahkan anak buahnya untuk menyusup kembali ke dalam rumah Karena baterai alat penyadap yang dipasang kemarin Sudah kehabisan isi daya baterainya sehingga minta diganti Iqbal meminta anak buahnya agar melakukan penyusupan dengan hati-hati Mimin curiga jika penyusup yang sudah memasangkan alat penyadap Adalah orang dalam yang ada di Pondok Pelita Karena setelah aksi penyusupan pertama kemarin Randy dengan sigap melakukan penyelidikan di setiap sudut Pondok Pelita Randy tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan Dan Randy juga sempat berpendapat jika penyusup tersebut tidak mungkin masuk dari luar Ada kemungkinan penyusup tersebut adalah orang dalam di Pondok Pelita Di sini orang dalam yang dapat kita curigai ada tiga orang Yang pertama adalah sekuriti baru boim dan yang kedua dan ketiga adalah dua bodi kuat Karena orang tiga ini tergolong baru beranda di Pondok Pelita Dan dapat kita curigai jika mereka sebenarnya adalah Mata-mata dari pelaku utama peneroran keluarga Al-Fahri Hal ini tentunya bisa saja terjadi Tetapi kemungkinan penyusup tersebut akan tertangkap oleh Aldebaran Karena Aldebaran sejak awal sudah curiga Jika ada sesuatu yang penyusup itu lakukan di rumahnya Oleh karena itu Aldebaran meningkatkan penjagaan Dan tentunya Aldebaran sudah menyiapkan rencana dan strategi jika terjadi lagi penyusupan Kali ini Aldebaran benar-benar tidak ingin kecolongan lagi Dirinya akan menangkap basah pelaku penyusupan di rumahnya Dan mengetahui jika selama ini rumahnya sudah dipasang alat penyadap Sementara itu saat menjenguk Felix yang sedang ditahan Aldebaran begitu menggebu-gebu ingin segera mengetahui Siapa orang yang sudah memerintahkan Felix Untuk mencelakai Papa Hartawan dulu Karena Aldebaran curiga pada saat itu Felix langsung menyerang Papa Hartawan Dan Aldebaran curiga jika ini sudah direncanakan oleh Felix atas perintah bosnya Namun Felix sepertinya enggan memberitahukan hal ini kepada Aldebaran Dan mau tidak mau Aldebaran mengancam Felix dengan berkata Bahwa Aldebaran akan mencari keluarga Felix Jika Felix tidak mau juga berkata jujur kepada Aldebaran Mendengar hal itu Felix nampak ketakutan jika Aldebaran akan berbuat macam-macam Kemungkinan nantinya Felix akan berkata jujur kepada Aldebaran Mengenai siapa yang sudah memerintahkan dirinya Karena Felix tidak ingin jika keluarganya dalam bahaya Kemudian setelah mengetahui orang yang sudah memerintahkan Felix Aldebaran akan mencari dan menyelidiki orang tersebut Aldebaran juga akan berusaha mendapatkan alasan orang tersebut melakukan hal ini Sementara itu Iqbal mendapatkan laporan dari anak buahnya Jika Aldebaran sudah membantu Ricky sebelumnya Mendengar hal itu Iqbal menjadi bingung kenapa Aldebaran bisa membantu Ricky Hal ini membuat Iqbal penasaran dengan hubungan Aldebaran dan Ricky Hal ini tentunya akan memperumit masalah Karena Iqbal sudah melancarkan aksinya pada orang yang cukup dekat dengan Aldebaran Tentunya Iqbal ini akan melancarkan aksinya kembali kepada Ricky Karena ini merupakan permintaan dari temannya yaitu Felix Tetapi saat ini Ricky sudah lebih waspada lagi atas insiden kemarin Bisa saja dirinya akan menyewa Bordiguat juga Untuk melindungi dirinya dari ancaman Felix Sementara itu kita sudah mendapatkan titik terang tentang Jessica Dimana tadi malam Jessica mengingat masa lalunya Yang pada saat itu dirinya sedang dikejar-kejar oleh seseorang Dan hal ini ada hubungannya dengan terganggunya keadaan psikis dari Jessica Hal ini pula yang kemarin menyebabkan Jessica Merasa ketakutan saat bertemu dengan Papa Chandra Jessica teringat dengan masa lalunya dan mengira Papa Chandra adalah orang itu Sementara itu Rafael menepati janjinya untuk menemani Ricky Menjenguk Elsa yang sedang dalam masa hukumannya Tetapi Ricky harus menerima kabar buruk jika Elsa saat ini sedang Dalam masa pengobatan di rumah rehabilitasi karena psikisnya yang terganggu Mendengar hal itu Ricky menjadi sedih karena Elsa mengalami depresi Kemudian Ricky meminta alamat tempat Elsa saat ini sedang dirawat Tetapi ada Mama Sarah yang mencoba menghalangi Ricky Karena Mama Sarah benci kepada Ricky karena Ricky lah Nino tidak percaya jika anak yang ada di dalam kandungan Elsa ada anak Nino Tetapi Ricky akan bersikeras menemui Elsa di rumah rehabilitas Tetapi kali ini Ricky akan berhadapan dengan Papa Surya Yang juga tidak akan mengizinkan Ricky untuk bertemu dengan Elsa Karena Papa Surya tidak ingin gangguan psikis pada Elsa semakin parah Papa Surya sudah mengetahui sebelumnya jika Elsa hanya menginginkan Nino Dan Elsa sangat membenci Ricky Karena Ricky lah yang sudah membuat hancur hubungannya bersama Nino Malam nanti sinetron ikatan cinta akan menampilkan adegan Seputar usaha Aldebaran dalam mengungkap siapa dalang dibalik teror yang sedang melanda pondok pelita Dan juga upaya Iqbal dalam meneror kembali keluarga Alfahri Dan ada kemungkinan nantinya saat akan pulang Mama Rosa Andin dan Reina Akan kembali mendapatkan teror tetapi untungnya Jimmy Putra dan Reza sudah siap melindungi mereka Itulah sekilas alur cerita sinetron ikatan cinta di episode malam ini Dan jangan lupa ikuti terus alur ceritanya Semoga di para pemirsa selalu terhibur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa